Intro Konferensi Internasional Inisiatif Transparensi Perikanan Pemerintah tanggungkan sementara pelarangan alat tangkap cantram Rapat Koordinasi Nasional Kemenko Maritim Kunjungan Kerja Menteri Susi ke Brussels Pekan Pelayanan Publik BKI-PM Halo Pemirsa, senang sekali saya Pamela Damayanti kembali hadir untuk Anda menyajikan informasi sepekan tentang kelautan dan perikanan Dari Studio 1 KKP News, inilah KKP News Report selengkapnya Konferensi Internasional Inisiatif Transparensi Perikanan atau Viti yang kedua kembali digelar di Bali Sebagai tuan rumah, Indonesia menjadi negara percontohan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Internasional Inisiatif Transparensi Perikanan atau Viti di Padma Resort Legian Bali, Kamis 27 April lalu Konferensi tersebut dihelat guna mendukung pengelolaan perikanan global yang transparan Indonesia selama ini telah mendapat predikat sebagai negara yang mendorong transparansi dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan Salah satunya dengan keterbukaan komitmen memerangi Ayu Yufising Insentif untuk yang telah bekerja dengan baik, dengan betul dengan negara-negara kayak kita ini wajib dapet insentif Saya kemarin juga bicara di forum EU bahwa Indonesia sudah memerangi Ayu Yufising jadi secara label Indonesia ini sekarang sudah sangat transparan perizinan transparan, siapa yang punya kapal juga transparan, penegakan hukumnya juga transparan Tak hanya Indonesia, negara lain seperti Mauritania, Senegal, Cheseles, dan Guinea juga akan menjadi percontohan transparansi pengelolaan kelautan dan perikanan dunia Menteri Susi menilai, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya transparansi pengelolaan perikanan ini adalah awal yang baik untuk memerangi Ayu Yufising Perikanan masyarakat pengguna produk perikanan, producer perikanan sekarang makin sensitif, makin memperhatikan tentang asal-usul, kualitas dari sisi bisnis proses dan juga dari kualitas produk tentunya tentang produk-produk perikanan jadi kita ingin ini menjadi juga salah satu tool kita untuk membatasi kegiatan ilegal, undecorted, undecorted phishing kalau semua negara, producer, pemakai bersama-sama itu bisa mengurangi kegiatan daripada ilegal, undecorted, undecorted phishing juga karena produk-produk itu traceability-nya, asal-usulnya nanti akan dicari tahu dengan adanya keterbukaan informasi pengelolaan perikanan secara global ini diharapkan pemerintah internasional dapat menelusuri asal-usul produk perikanan yang diperdagangkan secara global sehingga produk ilegal tidak bisa masuk ke suatu negara dengan mudah dari Bali, tim KKP News melaporkan pemerintah menangguhkan kebijakan penggunaan alat tangkap cantrang hingga akhir 2017 nantinya, pemerintah akan memberikan pendampingan dan asistensi kepada pemilik kapal dan nelayan selama masa transisi Menterian Kelautan dan Perikanan, KKP, menetapkan penangguhan kebijakan penggunaan alat tangkap cantrang hingga akhir 2017 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti dalam gelaran konferensi pers pada Kamis 4 Mei 2017 mengatakan selama masa transisi pergantian, nelayan yang masih menggunakan cantrang tidak diperbolehkan melaut keluar wilayahnya hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sesama nelayan di bawah 10 GT kita berikan alat tangkap pengganti yang di atas 30 GT kita asistensi keperbankan, fasilitasi yang di atas 10 GT perlu pinjaman, perlu kur, perlu apa, restrukturisasi hutang lama supaya tidak harus bayar pokok dulu 2 tahun ini akan membantu dan kembangkan siap bantu, sudah komitmen untuk peraturannya, Menteri Susi mengatakan akan tetap pada peraturan Menteri No. 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia meski begitu, akan dibuat surat edaran untuk masing-masing pemerintah daerah selain itu, ia pun berharap agar isu cantrang tidak dipolitisasi hal ini dikarenakan masyarakat harus tahu bahwa keberlanjutan itu penting bagi Laut Indonesia saya memohon media juga dalam pemerintahan harus bijak yang paling langsung saya memohon adalah kepada para petinggi yang usaha juga politikus untuk tidak mempolitisasi isu keberlanjutan keberlanjutan itu sangat penting untuk kedaulatan pangan di laut kita pada kesempatan yang sama Menteri Susi juga menyinggung isu kriminalisasi nelayan ia mengaku sejak seminggu yang lalu pemerintah sudah mengadvokasi beberapa nelayan yang ditangkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut niat baik kebijakan pemerintah dalam pergantian alat tangkap cantrang ke alat tangkap rahmah lingkungan diharapkan dengan adanya pelonggaran penggunaan alat tangkap cantrang ini dapat memberikan ruang dan waktu bagi nelayan untuk memanfaatkan masa transisi secara maksimal sehingga motivasi laut sebagai masa depan bangsa bukan hanya angan semata dari Jakarta Tim KKP News melaporkan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi nasional bertema Indonesia Koros Maritim Dunia dari Sumpah Palapa hingga Nawacita acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo beserta Jajaran Menteri Kabinet Kerja Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi nasional guna membahas berbagai persoalan kemaritiman termasuk kelautan dan perikanan Indonesia pada Kamis 4 Mei 2017 pada rakornas tersebut Presiden Joko Widodo menyayangkan permasalahan cantrang yang tak kunjung selesai selama puluhan tahun menurut Presiden hal ini terjadi karena Indonesia melupakan pentingnya penggunaan teknologi ini juga saya minta menjadi perhatian dan betul-betul dilakukan sehingga sumber daya alam laut kita ini kelihatan betul apa potensinya apa yang harus kita kerjakan nelayan-nelayan kita jangan terus diajak bekerja dengan pola-pola yang lama harus berani kita locatkan ke dunia yang lain sudah berapa puluh tahun kita urusan cantrang setiap tahun urusan cantrang setiap tahun urusan cantrang gak habis-habisnya kita urusi cantrang sehingga melupakan strategi besar menurut juga tempat yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik kedepan presiden menginginkan nelayan diberikan tuntunan mengenai teknologi agar dapat bekerja dengan hasil yang lebih maksimal presiden meminta nelayan meninggalkan cara lama dan mencontoh negara lain yang berani menggunakan teknologi modern adapun menteri kelautan dan perikanan Susi Pujastuti mendorong nelayan agar segera move on dari cantrang ia meminta agar pelarangan cantrang tidak dipolitisasi karena sangat terkait dengan kesejahteraan para nelayan saya berharap polemik tadi Pak Presiden sudah singgung cantrang ini hanya yang saya sayangkan kita sudah mengatur sedemikian rupa dan mesosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat juga sudah mengerti namun politik mempolitisasi yang akhirnya membuat kita tidak move on saya memohon kepada pentinggi pejabat partai politik untuk tidak memakai urusan masa depan bangsa ini menjadi komoditi politik nelayan nelayan diminta melakukan penyesuaian dan persiapan hingga batas akhir izin penggunaan cantrang pada akhir 2017 demi mewujudkan kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan dari Jakarta tim KKP News melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan kunjungan kerja ke Brazil, Belgia pada 23 hingga 25 April selain menjadi keynote speech pada konferensi tunak Eropa ke-6 Menteri Susi juga bertemu KBRI dan diaspora Indonesia serta mengunjungi pameran Sivot Expo Global Pada konferensi Tuna Eropa ke-6 bertema Rethinking Tuna Moving into a New Era yang dihadiri pemangku sektor industri Tuna dari 42 negara tersebut Menteri Susi menyampaikan strategi pemerintah Indonesia illegal, unreported unregulated fishing dan pengembangan industri perikanan di Indonesia Pressure for for IU Fishing is getting tougher also in the last few months we recognize China will start moratorium in the first of May this year Vietnam Thailand so the pressure of all the fishing is going to come back to Indonesia and still until today almost every week we got 10 to 15 foreign vessel that still fishing in our water di selak kunjungan tersebut Menteri Susi juga bersilaturami dengan sekitar 200 orang dari KBRI masyarakat dan diaspora Indonesia di sana selain itu Indonesia juga berpartisipasi dalam Seafood Expo Global Menteri Susi membuka pavilion Indonesia dalam pameran internasional ke-13 yang diselenggarakan sejak tahun 2005 di sana dipamerkan berbagai produk perikanan olahan beku dan kalengan dari Brussel tim KKP News melaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui badan karantina ikan pengendalian butuh dan keamanan hasil perikanan meluncurkan pekan pelayanan publik serentak di seluruh UPT BKIPM di Indonesia diharapkan dengan kegiatan ini kepuasan publik akan meningkat Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKIPM meluncurkan pekan pelayanan publik pada tanggal 2 Mei 2017 di Gedung Winabaharimpat Jakarta pekan pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku selama satu pekan berbagai karifan budaya lokal ditampilkan mulai dari baju adat tradisional hingga ornamen tradisional untuk meningkatkan kepuasan terutama dalam pelayanan publik pekan pelayanan publik juga dilaksanakan di seluruh UPT BKIPM secara serentah melalui berbagai macam kegiatan yang menunjang kelancaran dan kemudahan pelayanan di BKIPM dari Jakarta KKP News melaporkan demikian KKP News Report edisi kali ini untuk bisa menyaksikan seluruh liputan kami Anda bisa mengunjungi channel Youtube KKP News partisipasi dalam bentuk like, share komen, dan subscribe akan sangat berarti bagi kami untuk dapat terus menyajikan informasi terhangat kehadapan Anda dan pemirsa kami akhiri jumpa kita saya Pamela Demayanti salam bahari dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati